Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi hari ini aku ke rumah pohon yang di lokasinya lahan babe atau di lokasinya babe jadi memang udah berapa bulan sih aku gak kasih disini udah lama banget gak aku liat kan jadi sekalian aku mau ngambil plastik untuk atap di rumah pohon yang sekarang kita buat jadi plastiknya itu mau untuk atap karena kan memang udah lama banget dan harusnya sih udah lihat dulu guys harusnya sih udah jadi atapnya tapi karena plastiknya belum diambil-ambil jadi ya itu deh belum jadi atapnya jadi sekarang kita ke bawah dulu untuk ngambil untuk ngambil atapnya untuk ngambil plastik untuk atapnya dan sekalian kita atau aku mau ngasih liat kondisi rumah pohon atau musholahnya di rumah pohon yang di lokasi babe ini cabai rawit lagi mahal nih cabainya udah gede-gede banget keren nih awannya cantik burung gambil gak tau di gambarnya sekalian kalo ada pisang aku mau deh aku udah lama banget gak makan pisang iya kak deh iya kak deh waw kayaknya jalannya udah lama gak dilewatin deh ini ya ambillah kalo mau diambil liat dong jalannya udah kayak gini banget ditutup nah ini dia rumah pohonnya sebenernya aslinya bagus sih nah ini ini biasa besinya untuk masak dan ini plastik yang biasa aku pake untuk atap wah liatin udah satu bulan kita gak kesini jadi kayak gini ini rumah pohon yang dulu aku tempatin untuk bikin video segala macem ini aku naik durian naik pohon durian maksudnya tuh udah jadi rimbun banget kayaknya ini udah aku ini udah aku bongkar-bongkarin ini kalo mau diperbaikin ngambil bambunya kesana jadi dari sini nanjak kesana terus sampe sana banget di deket lokasi rumah pohon yang sekarang ngambilnya terus nanti panas banyak nyambut udah ke gendung dikit besok ambil kado di kabinnya banyak jadi kalo dimalingin ronan lagi kabinnya abis dimalingin orang terus jadi karena gak dijagain apapun ini banyak ambil kabel lagi mahal di ini kali yang dibilang musuh warnanya abis abis banget banyak nyamuk guys wow capek wow kayak gini mau pendagian ke desagi iya di sana enak ya lu ini mendek langit kenapa si parun usip tangan jajim kok ya kalau tak tumpuk nengi kuno malah bolong-bolong kabur siapa nampil punya musuh udah bilang capek banget oke jadi setelah perjalanan yang lumayan deket lumayan jauh kita sampai di rumah pohon yang di lokasi ini dan panas banget capek gila saya nanti dong capek apalagi ntar kita mau kibar 17 Agustus digunas lagi dan hari ini kita mau bikin bukan hari ini sekarang kita mau bikin api dulu terus abis itu kita langsung lanjut pasang atep karena kan udah ada plastiknya jadi langsung dipasang aja daripada kemburu hujan ini soalnya terang-terang tapi ntarah mendung langit mendungnya masih berjalan seperti biasa kalau udah sampai disini awal atau pertama kegiatan yang kita lakukan adalah membuat api supaya terhindar dari gigitan nyamuk pasti nanti banyak yang komen kok kegiatan awal di record terus sih padahal kan bikin api doang jadi kita sambil mengajarkan kalau kalian mau bikin api di hutan yang menurut kalian kayak susah banget buat nyalanya bikin aja kayak gini Tinder namanya kalau bisa sekecil mungkin tapi kalau ada yang kecil-kecil lebih besaran lagi bisa udah deh pokoknya tipsnya kayak gitu aja oke jadi ini kita mau pasang untuk atapnya jadi kita ukur dulu kayaknya dilebihin deh kalau yang sebelah situ soalnya buat itu kan teras iya iya mana? itu yang di sekecil tadi aduh tuh mana B gak keliatan itu buka jari-jari iya 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 Aburan yang ikutin yang ini tah? Jangan dari depan dong Resotnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton